Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini kita akan review kopling buat air. Ini banyak sekali yang menanyakan mengenai kopling ini. Kopling ini berfungsi, sangat berfungsi buat kita untuk quick connect. Quick connect di selang air kita ya, jadi sangat gampang untuk kita untuk mencabut atau memasangnya ya. Jadi kopling ini, nanti kita akan coba, kita akan coba, kita akan pasang di selang, di selangnya seperti apa ya. Jadi, ini ada dua macam ya, yang satu ini tembus, yang satu ini ada koplingnya ya, jadi dia airnya nggak bakal keluar di sini. Jadi ini dipasang di kerang air, ini tinggal colok ke sini. Dan ini dipasang di selang ya, selang ini, pesan lagi selang ke sini ya, jadi dia akan, di sini tangan-tangannya ada selang ya. Jadi ini sangat mudah buat kita untuk menyambung adapter-adapter yang ada di selang kita ya. Oke, nanti kita akan demonstrasikan bagaimana hasilnya seperti apa ya. Oke, let's go. Oke guys, demikian review dari kami, Ronatex, mengenai quick coupling dari untuk water, untuk air. Semoga informasi ini bermanfaat dan berguna buat Anda semuanya. Jika Anda menyukai video ini, please like dan komen jika Anda ingin bertanya seputar quick coupling ini ya. Oke, sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya. See you on the top guys, bye. Jadi sekarang kita akan pasang ini dulu, adapter-nya ini kan ini ada setengah in. Kalau yang 3 per 4, tinggal pakai 3 per 4 ya. Ini yang 3 per 4, ini yang setengah in ya. Terus kita pasang di kerang air kita. Pasang di sini ya. Sudah pasang kan seperti ini jadinya nih. Terus yang di sini ini, yang adapter yang di sini, kita pasangnya yang bolong nih. Ini yang bolong nih. Bolong ya, jadi ini pasang di sini yang bolong. Jangan kebalik ya, sebabnya ini ada 2 macam nih. Yang ini ada coupling-nya nih, jadi dia buat menahan air tidak keluar dari sini. Sudah pasang di sini. Tinggal colok saja nih, colok. Tuh, ya. Airnya dibuka. Tuh kan, bocor dia. Oke, kita kencangin aja ininya kalau bocor. Oke, dia udah nggak bocor nih. Sekarang selangnya ini. Selangnya ini, walaupun ini dibuka. Oh, ini yang bolong. Ini yang bolong ya, jadi kita akan ganti dia. Tinggal menggunakan yang coupling ini. Ya, tinggal masukin aja ke dalam. Dan masukin ke sini. Ya, kencangin ininya nih. Kencangin, sangat mudah ya. Jadi kencangin aja, udah siap. Udah buka dia. Booh, sama. Ini, kita tinggal pakai aja nih. Kalau mau pakai yang ini, tinggal colok aja ke sini. Dan siap dipakai ya. Kalau kita mau ganti, mau ganti model lain. Tinggal cabut aja ini. Kita colok ke sini. Ini, ya. Jadi lebih gampang nih. Wow, wow. Ini air mancur ya. Ya. Kalau kita mau ganti lagi, sangat gampang. Nggak cabut aja. Pasang di sini. Ya. Jadi fungsinya, ada couplingnya itu. Fungsinya dia. Jadi mempermudah ya. Kalau kita mau pakai alat lain lagi, tinggal beli ini aja nih, adapternya. Adapternya ini setengah in. Tinggal kita pasang aja. Mau di mana-mana gitu ya. Di sini boleh, di situ boleh. Terserah di mana aja boleh. Oke. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.